Ya, saudara perayaan hari kasih sayang atau Valentine menjadi berkah bagi penjual bunga. Pasalnya momen ini identik dengan pemberian hadiah seperti rangkaian bunga. Sejak tiga hari menjelang perayaan Valentine, penjual bunga mulai kebanjiran pesanan. Sebesar apakah peningkatan pesanannya? Dan berikut liputannya untuk Anda. Saat perayaan Valentine, banyak orang menunjukkan kasih sayang mereka dengan cara memberikan hadiah. Salah satu hadiah yang sering ditemui saat Valentine adalah bunga. Tentunya menjadi ladang rezeki bagi para penjual bunga yang berada di sepanjang jalan Dr. Sutomo, kota Semarang. Mereka tengah sibuk merangkai pesanan bunga untuk merayakan hari kasih sayang. Menurut salah satu penjual bunga, Zainud menyampaikan sejak tanggal 11 Februari dirinya mulai kebanjiran pesanan rangkaian bunga. Bahkan dalam sehari ia bisa menjual minimal 50 rangkaian bunga dengan harga yang beragam, mulai dari 50 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sementara bunga yang paling diminati pembeli, yaitu jenis bunga mawar merah dan merah muda. Meskipun harga bunga mawar mengalami kenaikan dari 5 ribu rupiah per tangkai menjadi 10 ribu rupiah per tangkai, pesanan rangkaian bunga mawar tetap mendominasi penjualan. Pembelian rangkaian bunga sebagai hadiah di hari kasih sayang memiliki kesan romantis dan rasa sayang dari pemerintah dapat tersampaikan. Ini biar pesan romantis saja ya, biar pesan romantis ya. Mungkin jangan dengan packaging juga, kebuahnya sweet juga, jadi kalau masuk ke pasangan itu rasanya nyampe. Selain rangkaian bunga asli, pembeli juga memesan rangkaian bunga palsu, coklat, ataupun rangkaian uang untuk diberikan kepada orang terkasih. Sementara itu, meningkatnya penjualan rangkaian bunga tak hanya saat perayaan Valentine, namun juga pada hari guru dan hari ibu. Bebriana Mila, Kompas TV, Semarang Selamat pagi, Kalian Kompas TV, Semarang